Intro Kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT Yang terlihat secara zahir Adalah kenikmatan yang sangat besar Dan sangat luar biasa Di antaranya Allah SWT Memberikan Kepada kita Kenikmatan atau Kenikmatan yang berupa Keinginan Kehendak Kita diberikan oleh Allah SWT Kehendak Dalam hal sesuatu Coba kalau kita bayangkan bahwa Ketika seseorang Diciptakan oleh Allah Untuknya mata Yang dapat melihat Sehingga Ia bisa melihat Makanan dari jauh Dia punya penglihatan Yang bisa melihat dari jauh Namun Ia tidak diberikan oleh Allah SWT Keinginan Keinginan Di dalam hatinya Atau kerinduan Atau syahwat Yang Memunculkan Atau menggerakkan dirinya Untuk mengambilnya Maka Kenikmatan Mata itu Tidak ada Faedahnya sama sekali Kita melihat Apa namanya Masih mandi Dengan dagingnya yang Diangkat itu Jatuh Kalau kita bisa Diberikan oleh Allah Kenikmatan Melihat itu Tapi Kita tidak diberikan oleh Allah Kenikmatan Irodah Kenikmatan Keinginan Syahwat Untuk memakannya Apa faedahnya Mata kita melihat Hal tersebut Tidak diciptakan oleh Allah Kerinduan untuk memakannya Kesenangan untuk memakannya Terus Itu seperti Orang yang sakit Walaupun nasi mandi Yang dia sebelum sakit Merasakan enak Dagingnya yang benar-benar Ngeprul Bumbunya itu Benar-benar pas Tapi ketika dia sakit Apalagi Nafsu Itu saat Allah Menghilangkan Darinya Keinginan Untuk memakannya Lihat Apa faedah Dia melihat Tidak ada Dia tidak akan Memakannya Sehingga Yang tersisa Dari Penglihatannya Pandangannya Itu sia-sia Padahal sudah punya akal Punya mata Yang kenikmatannya ini Luar biasa Tapi ketika Dia tidak diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenikmatan Irodah Keinginan tadi Kecondongan tadi Tidak ada Faedahnya Kenikmatan mata Dan kenikmatan akal Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Butuh Untuk Menyenangi sesuatu Yang cocok dengan diri kita Yang disebut dengan Syahwah Kecondongan Untuk mendapatkan Sesuatu yang disenangi oleh diri kita Yang dinamakan dengan Syahwah Butuh manusia dengan Syahwah Nah itulah Yang membedakan kita Dengan para malaikat Jadi malaikat Walaupun Dalam nasi mandi Kayak ngunuh Ya gak ngilar Ya Ngeliat Duren montong Yang matang itu Ya gak kepingin Ya Atau Di peras Nah jeruk Pecel Ya gak ngilar Gak ngilek itu Gak Kenapa Gak ada syahwah Bagi mereka Nah kita yang ada syahwah Ada keinginan untuk Merasakannya Juga Allah Subhanahu wa ta'ala Kita juga membutuhkan Apa Lari Atau menolak Sesuatu yang tidak cocok dengan kita Yang disenangkan dengan Ketidaksenangan Sehingga ketika itu Cocok Maka kita akan kejar Tapi ketika itu tidak cocok Dengan diri kita Kita akan Menghindarinya Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan pada diri kita Syahwat Atta'am Keinginan untuk makan Dan Dibiarkan oleh Allah Keinginan makan itu Menguasai kita Bukan kita yang menguasai Keinginan makan Dan Allah Pasrahkan Kepada kita Nah disinilah Kita yang diberikan oleh Allah Akal Saat ia Menginginkan makanan Dia Terus Mengingin Makan Kapan berhenti Berhenti ketika Akalnya yang digunakan Kalau enggak Terus Mereka Ada yang makan Nah ya Sarapan Awan makan Maneng Kata isa Dorongi isa Wismangan Maneng Kata ngejak liwetan Iki wis Dikuasai ya Oleh Syahwatul Akal Iku Sudah Keliwetan Nang liwetan Sampai kawasan Mangan Maneng Iku Duklangan Tawetan Enggak ngerti wis Nah kalau sudah seperti itu Terus Dikuasai oleh Makan 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 Kepin makan Loh Apa bedanya Dia sebagai manusia Dengan hewan Ada Itu ayah melihat Terlini wis Kawat De Ibaratnya Dijajuku Duar Sikmangan Eh Kenapa Allah enggak ceritakan padanya Akal Dia hanya diberikan Adalah Syahwatul Ta'am Nah karena itu Ketika Apa namanya Ketika kita sudah Merasa Mulai kenyang Karena Allah Menciptakan Kepada kita Ketidaksenangan Atau Al-Karoha Sehingga ketika Kenyang Kita meninggalkan Makanan tersebut Nah itu yang bisa Merasakan Karoha itu Kalau diiringi Dengan akal Enggak sama Dengan Tumbuh-tumbuhan Ya Tumbuh-tumbuhan itu Kasih pupuk Dikawi Keibanyu Dikawi Bahkan banjir Udan Ngerja Ya diambil Dia enggak mikir Enggak 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 menahan Dirinya Sehingga terkadang Karena sebab itu Mati Nah manusia Polik niru Apa namanya Pepohonan Tumbuh-tumbuhan Ya Kefulan Mati Alhasil Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syahwat tersebut Adalah bentuk nikmah Ya nikmah Jadi syahwat itu Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu untuk kita syukuri Ya perlu untuk kita Syukuri Bukan syahwat Terus diikuti Syahwat yang diberikan oleh Allah Kita syukuri Nah kan Untuk sesuatu Alhasil Kalau dibicarakan Tentang Makanan tadi Setelah ada Keinginannya Pasti ketika makan Memiliki Kebutuhan Untuk yang membantu Kita saat makan Yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Nikmat Kudroh Kemampuan Wa alatul haroka Dan alat Untuk menggerakkan Bisa kita bayangkan Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptakan kepada kita Makanan Keinginan untuk makan Tapi Tidak diciptakan Untuk kita Alat Untuk makan Jangan Gambarkan Alat itu Sendok Piring Karena kita bisa makan Walaupun gak ada sendok Gak ada Piring Kan podo Gak ada peti Apakah harus ada Piring kita makan Enggak Piring itu Hanya Pelengkap Tapi Intinya Ketika kita Makan Enggak Mungkin Makan gedang Itu Kek piring Enggak Mungkin Makan gedang Paling tidak Yang kita butuhkan Adalah Mulut Yang disitu Ada Gusi Gusinya Dan Dilengkapi Dengan Gigi Giginya Serta Bisa Geraknya Rahang Bawa Coba Menangan Rahang Moh Jok Gerak Ya Apa Ngunya Oleh Iso Coba Gak ada Giginya Kacang Muter Gak Mari Mari Ya Apa Mana Gigi Pasangan Katanya Nyokot Udi Jadi Muter Akhirnya Kacang Keping Gak Iso Gak Iso Makan Lihat Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Dia Diberi Kenikmatan Ingin Tapi Kalau Dihilangkan Alatnya Kesulitan Mereka Bingin Tuk Akhirnya Ya Seperti Orang Tua Yang Bingin Makan Kacang Muter Muter Gak Bulek Melbu Kelolak Berhati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Gigi Itu Berbagai Macem Ya Allah Ciptakan Gigi Berbagai Macem Ada Yang dinamakan Dengan Yang dibutuh Yang sangat dibutuhkan Untuk mengunya itu Attawahin Gigi-gigi yang di ujung itu Kemudian Gigi Apa Ada Empat Di sini Taring Ya Gigi taring Yang untuk Memotong Biasanya Al-Gawati Makan Makan Daging Gak Apa Apa Tawahin Tawahin Untuk Numbuk Itu yang Rata Ya Yang Rata Lihat Gigi-gigi kita Gigi Apa Geraham Itu Geraham 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 itu Lihat Rata Gak Gak Mungkin Lincip Geraham Lincip Itu berarti Bolong Ya Ini Lincip Rata Tujuannya Apa Untuk Menghancurkan Nasi Kalau kita Makan Nasi Roti Kalau kita Makan Roti Makan Misalnya Pas Untung Kanan Kiri Loro Gubu Kabe Makan Gak Gisa Gini Karena Kalau kita Makan Lihat Coba Makan Antara Kanan Atau Disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sedemikian Rupa Coba Dibalik Kan Kesulitan Kita Dan Subhanallah Biasanya Itu Alat Penggiling Itu Yang Gerak Yang Atas Yang Gerak Yang Atas Sampai Blender Blender Mixer Dari Atas Bukan Dari Bawah Ini Sistemnya Seperti Blender Dari Bawah Kalau Dari Bawah Itu Hasilnya Lebih Bagus Karena Diblender Dari Bawah Semua Itu Kan Turun Ini Kalau Dari Bawah Itu Bagus Yang Digunakan Untuk Nekan Yang Atas Tapi Yang Bisa Gerak Dan Geraknya Duduk Monoton Mendukur Tapi Menggok Menggok Muter Biasa Gatulian Atau Subhanallah Yang Bisa Gerak Yang Bawa Coba Misalnya Gak Gerak Menenggaru Repot Atau Gerak Lurus Misalnya Segone Merini Repot Kemudian Kemudian Diciptakan Lidah Untuk Giring Giring Rono Misalnya Lidah Mancep Ya Disitu Bentuk Besarnya Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Makan Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Makan Karena itu Besarnya Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Itu Tidak Bisa Dihitung Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Bila Mau Menghitung Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Maka Kalian Tidak Akan Bisa Menghitungnya Coba Tadi Dari Dibahas Nikmat Keinginan Dari Keinginan Kita Punya Banyak Keinginan Dicontohkan Hanya Dimakan Saja Itu Sudah Berapa Kenikmatan Tadi Disebutkan Belum Lagi Di dalam Alatnya Kenikmatan Jadi Di Anggota Tubuh Kita Ini Sudah Tidak Bisa Dihitung Kenikmatan Yang ada Di Tubuh Kita Belum Yang Di Luar Tubuh Kita Belum Kenikmatan Yang Secara Batin Kita Karena Itu Tidak Bisa Dihitung Kenikmatan Allah Subhanahu Wata'ala Tugas Kita Bukan Memikirkan Banyaknya Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Tapi Tugas Kita Mensyukuri Semua Kenikmatan Tersebut Yang Mensyukuri Semua Nikmat Tersebut Berusaha Mensyukuri Itu Seterusnya Namun Seperti Yang Dijelaskan Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Intinya Kita Itu Tidak Akan Bisa Benar-benar Bersyukur Kepada Allah Kecuali Dengan Kita Merasa Bahwa Kita Tidak Bisa Bersyukur Jadi Kita Tetap Menjalankan Syukur Itu Tapi Kita Merasa Belum Bersyukur Lah Disitulah Kita Dikatakan Orang Yang Bersyukur Diliwayatkan Seperti itu Di dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Atau yang dikatakan Alayhi Para Ulama Ketika Al-Iqtirof Bitaksir Disitulah Dia Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wattal Kenapa Kita Bersyukur Atas Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Misal Beri kaki Tangan Bisa bergerak Kita gunakan Untuk Berjalan Ke majelis Tangan Digunakan Untuk Menulis Ilmu Bersyukur Kan itu Itu kan Bentuk syukurnya Lah Dia Bergerak Untuk Kesana Siapa Memberikan Kekuatan Allah Subhanahu Wattala Kenikmatan Lagi Dia Bersyukur Lagi Menggunakan Kenikmatannya Allah Subhanahu Wattala Sehingga Disitu Kita Tidak Akan Bisa Terus Tidak Bisa Berhenti Dari Syukur Terus Harus Bersyukur 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 Dari Satu Kenikmatan Kenikmatan Ini Harus Disyukuri Lagi Dari Kenikmatan Ini Disyukuri Lagi Terus Seperti Itu Lah Sampi Atas Kenikmatan Allah Disitulah Dia Digolongkan Orang-orang Yang Bersyukur Itu Yang kita Harapkan Kenikmatan Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Wattala Langgeng Pada Kita Khususnya Kenikmatan Iman Dan Islam Dan Mudah-mudahan Kita Dijadikan Orang-orang Yang Pandai Bersyukur Atas Segala Kenikmatan Allah Subhanahu Wattala Amin Amin Ya Rabbil Alameen Alhamdulillah Rabbil Alameen Alhamdulillah Rabbil Alameen Nafs Hada Al-Ladhi Tati Nahu Arjab Ilman Wa Akel Wala Nusq Wala Adab Wosf Nifak Kama Al-Nas Nasmah O Al-Mu Al-Lisani Wajah Al-Lul Al-Galbi Wasab Al-Hub Al-Metai Wah Al-Jay Fantab Al-Hub Al-Metai 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 vor Al-Metai 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 Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati